Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Beberapa waktu yang lalu, pengguna WhatsApp mendapatkan update terbaru dan di dalamnya ini ada beberapa fitur yang telah ditambahkan oleh WhatsApp. Ya, di sini ada setidaknya 5 buah fitur yang ditambahkan oleh WhatsApp dan mungkin kalian belum mengetahuinya. Ya, langsung saja silakan simak videonya. Terima kasih. Oke, untuk fitur baru yang telah ditambahkan oleh WhatsApp yaitu privasi pada pengaturan terakhir dilihat dan juga foto profil. Kemudian pilih akun, berikutnya privasi. Maka di sini pada terakhir dilihat dan juga foto profil, kita akan mendapatkan privasi baru. Ya, yang terbaru adalah kontak saya kecuali. Nah, di sini kita bisa mengecualikan siapa saja orang yang boleh melihat status terakhir online kita dan juga yang tidak diperbolehkan. Seperti ini, yang tidak diizinkan untuk melihat terakhir online kita tinggal kita ceklis menjadi warna merah seperti ini dan sisanya ini dua di atas merupakan orang yang boleh kita izinkan untuk melihat terakhir online kita. Begitupun untuk foto profil, kita pun di sini bisa mengecualikan siapa saja orang yang boleh melihat foto profil kita. Nah, yang ditandai merah seperti ini adalah orang yang tidak diizinkan untuk melihat foto profil ya. Jadi, di sini kita bisa menentukan siapa saja orang yang boleh melihat dan juga yang tidak boleh melihat foto profil yang kita gunakan. Kemudian, fitur baru lainnya di WhatsApp adalah bisa mengirimkan file dengan ukuran besar, maksimal 2GB. Di sini file yang dikirimkan adalah dalam bentuk dokumen. Jadi, kalau kalian mau mengirimkan foto ataupun video yang ukurannya besar sekali, tidak bisa menggunakan langsung seperti ini ya. Jadi, dia bisa mengirimkannya melalui dokumen. Nah, caranya kita klik di sini, lalu pilih dokumen, dan berikutnya video yang ukuran besar atau file apapun bisa kita kirimkan. Maksimal 2GB. Ya, untuk contoh, di sini ada file video yang ukurannya hampir 1GB. Saya kirimkan, dan ini akan langsung terkirim ya. Dan tentu saja untuk waktunya ini menyesuaikan dengan jaringan seluler yang kalian gunakan. Kalau koneksi internetnya cepat, maka untuk pengiriman pun akan cepat. Intinya, file 2GB bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke pengguna lain. Kemudian, fitur yang ketiga yang telah ditambahkan oleh WhatsApp, yaitu menambahkan anggota grup sehingga menjadi 512 orang. Wow, mantap sekali ya. Jadi, di sini kita bisa menambahkan peserta grup hingga 512 orang. Jadi, 1 RT atau 1 desa bisa masuk semua ya. Lanjut lagi ke fitur yang keempat, yaitu memfilter chat yang belum dibaca. Jika kalian memiliki deretan chat yang banyak sekali sampai ke bawah misalnya, mungkin kalian akan sulit ya, mana chat yang sudah dibaca ataupun belum. Memang ada tanda seperti ini, tapi kalau misalnya chatnya terlalu banyak, mungkin kalian akan kesulitan kalau mencari satu persatu. Nah, pada pemberuan ini, kalian bisa mengelompokkan untuk chat yang belum dibaca. Caranya, klik ikon lensa yang ada di sini, kemudian di sini ada tertulis belum dibaca. Ketika kalian pilih, maka untuk chat yang muncul adalah chat yang belum dibaca. Jadi, kalau misalnya urutan chatnya acak-acakan, maka di sini akan dikelompokkan semua chat yang belum dibaca. Jadi, fitur ini sangat memudahkan sekali ya. Kemudian, fitur yang kelimanya, di sini kita bisa memilih secara langsung beberapa kontak untuk dikirimi file media. Caranya, di sini kita pilih salah satu kontak yang akan kita kirimi media, seperti foto ataupun video. Kemudian, kita pilih untuk foto atau video yang akan dikirimkan, misalnya yang ini. Nah, di bagian bawah ini akan ditampilkan nama kontak yang akan kita kirimi pesan. Kalau kita ingin kirimkan ke beberapa orang, maka tinggal kita klik saja di nama kontaknya ini. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke beberapa kontak yang ingin kita kirimi gambar atau video tadi. Jika sudah, kemudian klik kirim. Nah, secara otomatis, foto atau video tersebut akan dikirimkan ke kontak yang telah kita pilih tadi. Oke, bagaimana? Sangat memudahkan sekali ya. Dan mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.